Kota Bandung tak pernah sirna memancarkan auranya, namun dibalik megahnya kota selalu ada kisah-kisah penuh inspirasi pembawa hikmah. Tim Kado Istimewa kembali berkunjung ke Bandung Selatan. Kira-kira siapa ya sosok istimewa yang bakal ditemui? Terima kasih. Ya udah, kamu jangan sedih ya, ini aku anterin ke Aki ya, nanti aku kasih tau kalau misalnya tadi telurnya pecah gak sengaja gitu ya. Perjalanan kali ini berhenti di kampung Sindang Lengoh, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Sosok peternak bebek yang hidup sebatang kara jadi tujuan Tim Kado Istimewa. Assalamualaikum, Aki, sini sayang, udah sini. Aki, ini tadi aku di jalan ketemu sama si adik, katanya sedih. Ini telurnya pada pecah, ini coba kasih tunjuk ke Aki, pada pecah. Pecah, oh gak apa-apa ya, gak usah nangis ya. Jangan sedih ya, sayangnya tuh, Akinya udah maafin ya, tadi katanya mau dijual. Ini buat apa, Kiko? Dijual ke warung? Enggak, tadi ini memang jual ke warung, tapi kan kalau udah pecah itu kan ini dipasak aja lah. Ini dijual buat apa emang ya, Kiko? Dijual buat apa? Dijual ya buat beli asin, apa itu kan. Oh buat makan Aki, emang ini hasil kemenak punya Aki atau gimana? Apa? Ini hasil kemenaknya punya Aki? Enggak, itu yang punya dendunan aja. Oh punya orang. Iya, punya orang itu. Bagi hasil sama Aki terus aku jual gitu. Ini cucu kandung, Kiko? Iya. Cucu kandung? Bukan itu. Oh bukan? Punya orang ini kan, dendunan itu. Oh ini anak dari yang punya peternakan ini. Jadi Aki kerja di sini? Iya. Aki abis ini mau ngapain lagi? Ini tadinya itu kan mau... Aki Pakih, di usianya yang ke-62, terpaksa hidup menumpang di kandang bebek milik orang. Aki udah lama hidup sebatang karang, karena istri dan anak satu-satunya sudah terlebih dahulu menghadapi yang maha kuasa. Iya, iya. Memang saya paling ingat sama anak. Memang saya kan, anak itu kan belum berkeluarga gitu kan, belum punya perusahaan. Dan kadang-kadang kan karung masakit sering kan, sering. Kalau sesak itu kan sekarang sembuh. Udah misalnya kalau terganggu dari makanan kan jadi lagi, sembuh lagi. Lamung katanya. Dari kecil memang, apa ya, bronitis. Kasian sama Aki, kepanasan, kehujanan. Setiap hari, Aki bertugas mengambil telur dari kandang bebek, bagi hasil dari jumlah telur yang dipanen tiap hari jadi upa Aki. Sobat istimewa, ini bisa dilihat ya hasil telurnya. Ini masih lengket-lengket banget dan kalau sobat istimewa bisa merasakan aromanya, ini bau banget. Baunya tuh bener-bener bau. Ini kan aku pakai masker ya, tapi baunya tuh masih nembus, masih kuat banget. Aduh, ini sebelah mana lagi? Kata Aki, bebek biasanya bertelur di setiap sudut kandang. Biasanya telur disimpan di bawah tumpukan jerami. Nah, bebeknya lucu-lucu, karena ternyata ini jenis bebek packing. Tapi karena bebeknya ratusan, takut mereka marah nih telurnya diambil. Nah, celana aku kena bebek. Makanya sama Abah juga gitu kan, ini kan bau sih. Iya, gak apa-apa, Abah. Namanya juga pengalaman ya, Abah ya. Ah, ini kena. Masih anget buknya. Barusan ini tuh. Ya udah ya Ki ya. Tapi ngambil telurnya gak bisa lama-lama nih, soalnya nanti bebeknya bisa stres. Mending kita hitung yuk, hari ini Aki dapat berapa banyak telur bebek. Nah, ini sehari tuh bisa berapa banyak sih Ki dapatnya? Tergantung bener. Tergantung? Kalau ini kira-kira berapa? Nah, itu aja. Oh, hitungannya terbutir ya? Iya. Enggak, ini kan, ruangan ini kan ada 30. Iya. Berarti satu ini ada 30 telur. Nah, ini kita sortir. Telur yang dipanen Aki tak tiap hari bisa sebanyak ini. Makanya Aki harus pintar mengatur pendapatannya yang minim, agar bisa bertahan hidup. Nah, mudah-mudahannya tuh Anjena tadina cintip, si Abah wulah di mana wai gitu mah, sambil ngurus bebek Anjena, kayak sekadik-kedikin penghasilan kaum Anjena gitu, sehari-hari. Nah, ini dia tempat tidur Aki Paki. Saung ini tepat berada di atas area kandang bebek. Aki harus menahan udara dingin setiap malam, karena tempat tidurnya hanya disekat dengan terpal. Ya, apa boleh buat gitu. Bapak kan, di sini kan seolah-olah nggak dunungan, mengkalan gitu. Jadi, nggak jauh sama bebek gitu lah. Tanggung jawabnya gitu. Bapak? Hah? Bapak? Biasa. Biasa. Di sini mah memang enak gitu. Kalau di serang kan, di sawah kan, sama jerami. Kalau hujan kan, ya basah gitu, banjir. Meski begitu, Aki bersyukur. Karena masih ada orang baik yang mau memberinya tempat tinggal. Karena Aki tak punya rumah. Sambil bapak bantu dia di bumi gitu. Bapak nggak keberatan Bapak Aki? Enggak. Sampai kapan dia mau di sini? Ya, salam anjena betah. Aki, Aki kan hidup sendiri ya Aki ya. Tadi cerita istri udah almarhumah. Anak juga ya, udah almarhum ya Aki ya. Ini dari kita kado istimewa mau kasih sesuatu buat Aki, supaya Aki ke depannya selain mengandalkan hasil bagi dari ternak, Aki juga punya pegangan. Buat Aki beli keperluan sehari-hari. Ini ada buat Aki pegang, Aki simpen. Diterima ya Aki ya. Ya. Silahkan Aki ini diterima. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Ya, rasa sedih Aki paki menyeruak. Ia langsung teringat sosok almarhumah istrinya dan almarhum anaknya. Kesepiannya selama ini terasa menyakitkan. Hari ini yang ada yang jalannya, tapi orang-orang yang mengasihi saya tuh. Ya Allah.